Baru satu kilometer senek mobil, hancur amalku Sebelah kanan ketek Sebelah kiri dadah Di depan paha Nggak mungkinlah saya jalan terus begini Tidak listrikku tabrak Yuh cewek, wuih Mari kasihani mata kami Dilihat Haram? Tidak dilihat Baram bagus Sekarang cewek kan banyak Palsu Bulu matanya panjang Palsu Matanya biru Palsu Bibirnya merah Palsu Pantatnya Gabus Palsu Sekarang cewek Dia sengaja memang itu Pakai tipis, kecil Jalan dia mau tabrak kita Hancur Rabbana 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 Coba ya Ayo Adik-adik Ya Nah Maka saya heran sebagai anak bangsa Kok kita dituduh orang Islam selalu menyebarkan fitnah Islam sangat membenci fitnah Sehingga Nabi mengatakan Al-fitnah itu asaddu minal qadz Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh Jadi pemain-pemain buser Apakah namanya itu Cocok nih Baser Apakah itu Yang suka cari-cari duit dari menyebarkan fitnah Ha Ya Ya itu Baser Ha Manalah Nggak adalah kita orang Islam Suatu kali Nabi menyampaikan Barang siapa yang mengucapkan dua kali ilah sahadat Diakini sampai mati Pasti masuk surga Uh Abu Hurairah senang dengar ini Lalu Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar Dengan tujuan apa Dia mau menyampaikan berita gembira ini Lalu didapat loh Abu Bakar Oleh Umar Eh Abu Hurairah Kok mau pergi mana buru-buru Saya mau menyampaikan berita penting Apa itu Barusan saja saya dengar menyampaikan Nabi Siapa yang sahadat Yakin sampai mati Pasti masuk surga Umar bertata Eh Betul kok Nabi bilang begitu Betul Ah Saya tidak percaya Kayak kita datang ke sumber Dalam teori komunikasi Dinilah disebut Check and Recheck Datanglah Umar Klarifikasi ke sumber Sumber berita Rasulullah Ya Rasulullah Katanya anda mengucapkan Siapa yang sahadat Yakin sampai mati Pasti masuk surga Apa betul berita seperti itu Ya Rasul Nabi katakan betul Tapi Ya Rasulullah Ada apa Ini Abu Hurairah Dia mengumumkan di pasar Terus Saya khawatir nanti disalahpahami Umar kita Biar tidak sholat yang penting sahadat Masuk surga Biar judi yang penting sahadat Masuk surga Biar zina yang penting sahadat Masuk surga Saya salah paham nanti orang Saya khawatir hadis ini Dipahami dengan salah Lalu Nabi katakan Oke Jangan kau sampaikan ini Halat yumum Karena dia bisa Mengganggu kemaslahatan umat Itulah sebabnya Kita kenal dalam Islam Likulli makam makhal Walikulli makhal makam Setiap ada ucapan Ada tempat yang cocok Untuk ucapan itu Dan setiap tempat Ada ucapan yang cocok Untuk tempat itu Maka ibu-ibu Harus bijaksana Memegang WhatsApp Harus bijaksana Memegang medsos Kenapa? Kerika ibu Salah menempatkan medsos itu Maka ibu bisa berat Berujung pada Penjara Dua Yang bisa menghancurkan Amal kebaikan kita Apa itu kata Nabi? Hubut dunia Terlalu cinta kepada dunia Cinta dunia? Boleh Cinta dunia? Boleh Mana yang tidak boleh? Terlalu cinta kepada dunia Kenapa ibu? Yuk Salatullah Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Cinta dunia Cinta dunia Biru Biru Abu-abu Krem Sekarang cewek kan banyak Palsu Bulu matanya panjang Palsu Matanya biru Palsu Bibirnya merah Palsu Pantatnya Gabus Palsu Itu terlalu cinta dunia Perempuan kan sekarang bingung Saya lihat Rambutnya panjang Mau dikasih keriting Yang keriting rambutnya Dikasih lurus Iya kan? Allah sudah kasih yang baik Dia tidak syukuri Begitu mulai putih rambutnya Stres Dikasih semer Karena matamu Cinta Karena waktu yang sangat terbatas Yang ketiga Apalagi Yang bisa menghancurkan amal ibadah kita Killatul haya Kurang rasa madu Oh ini banyak di Indonesia Anggota DPR Malu dong Sudah digaji oleh rakyat Uang rakyat Kalian tidur saja Dede Pernah dengar cerita Anggota DPR Di akhirat Hah? Uh Jadi anggota DPR kan Ada pengapal Quran Masuk dalam surga Begitu masuk dalam surga Dilihat Ih kok banyak Anggota DPR disini Di negara aku Banyak di OTT Karena korupsi Dia pergi protes Sama pelekat penjaga surga Melekat-melekat Kenapa banyak ini Masuk anggota dewan Dalam surga Di negara saya banyak yang korupsi Dia bilang Anggota penjaga surga Dan suka ribut Kenapa? Dia cuma reses Sebentar lagi pulang ke tempat asalnya Terlalu cinta kepada dunia Dilarang oleh agama Maka oleh sebab itu Kita diberikan hanya Sukuri Nikmat yang Allah berikan Yang ketiga Killatul haya Kurang rasa malu Malu dong Menyebarkan fitnah Malu dong Jadi artis Tapi menyebarkan sahwat Malu dong Jadi pejabat Tapi korup Malu dong Jadi kontraktor Tapi rampok Pernah dengar Cerita kontraktor Di akhiran? Ini penghuni surga Sama penghuni neraka Bakul SMS SMS-an dia Bilang penghuni surga Mas bro Bagaimana kabarmu disitu? Bah, gak ada enak disini Di blender terus kita disini Gak ada jam istirahat Kau disitu Bagaimana kabarmu disurga? Masya Allah Enak betul Satu laki-laki Tujuh bidadari Bayangkan pak Tujuh Dan itu bidadari Tidak pernah kentut Seperti istri kita Di rumah Tujuh kali kentut Satu hari Tidak pernah kentut Berawan terus Tujuh Bidadari Sampai jam berapa? Terus Terus Lalu Kata penghuni surga Wah enak betul disini Penghuni neraka Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh Jadi gimana? Penghuni neraka kan kreatif Banyak solusinya Gimana? Sudahlah Gak usah cemas Kami bikin jembatan dari surga Kamu juga bikin jembatan dari neraka Kita ketemu di tengah Setuju? Setuju Lelang proyek Keluar pemenang tender Kerjalah Hari pertama Hancur juga ini Aduh Nasib sial saya ini malam Uang merah ke? Jauh-jauh dari Sulawesi Cepuluh ribu Nah Halo Lalu Dia bilang Hari pertama Proyek dari neraka Selesai 50% Hari kedua Selesai 70% Hari ketiga Tuntas efektif dan efisien Selesai proyek Sampai di tengah Dilihat-lihat Proyek dari surga Eh kenapa belum mulai-mulai? Dia teriak lah ini dari neraka Mas bro Kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah Sesuai perjanjian Kenapa kau belum mulai? Kata penghuni dari surga Bagaimana mau dimulai? Pemborong kontraktor Pengawas Panitia Ada semua di situ Di sini Pengapal Quran Aja di sini Nggak tahu itu proyek Salah-salah kalkulatornya Ya Cinta dunia Ya Kurang rasa malu Mana lagi yang kurang rasa malu? Kalian cewek Ayo Ibu-ibu Hadir di sini Alhamdulillah Tapi tolong yang paling banyak Kurang rasa malunya sekarang Perempuan Mulai dari cara berpakaiannya Kata Nabi Suatu waktu nanti perempuan Berpakaian Tapi telanjang Dan mereka menyukainya Berpakaian Tapi telanjang Dan anehnya Mereka suka Mana disebut berpakaian Tapi telanjang? Lihatlah sekarang Saya selalu istilahkan Lebih susah lihat paha ayam kampung Daripada paha cewek Jangan ketawa Saya seru sini Coba lihat paha ayam kampung Bapak harus kembali kampung dulu Karena banyak ayam kampung Jadi kita harus kampung dulu Iya toh Sampai di kampung Kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak Kau beli dulu 100 ribu Sudah kau beli Sudah kau lihat pahanya? Belum Kau kejar dulu satu jam Begitu kau mau tangkap Dia terbang Satu jam dikejar Baru tangkap Sudah kau tangkap Sudah lihat pahanya? Belum Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Sudah kau potong Sudah lihat pahanya? Belum Kau rebus dulu 15 menit air panas Sudah kerebus Sudah lihat pahanya? Belum Baru dicabut Baru kelihatan pahanya putih mulus Balik kampung Kau keluar 100 ribu Kau kejar satu jam Kau potong dengan kalimat basmala Kau rendah 15 menit air panas? Baru lihat pahanya yang putih Ayam kampung Tapi coba lihat cewek Kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis Bahkan kadangkala boleh dicolek Makanya cewek Mari kita kerjasama Kami laki-laki jaga mata Tapi tolong anda cewek jaga ahlam Biar kami setengah mati jaga mata Kalau kalian gentayangan Habis amal kami Saya kalau mau pergi mengajar di kampus Saya ngaji dulu beberapa ayat Solat dua Dulu dua rakaat Baru satu kilometer Saya naik mobil Hancur amalku Sebelah kanan ketek Sebelah kiri dadah Di depan pahah Nggak mungkin lah Saya jalan terus begini Tidak listriku tabrak Yuh cewek Mari kasihani mata kami Dilihat Haram? Tidak dilihat Baram bagus Hei Oke Sekarang banyak perempuan Kurang rasa malunya Dulu 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 Kalau ada perempuan hamil di luar nikah Dibuang dari kampungnya Keluar kau Menyebarkan air Itu dulu Dulu perempuan Meskipun belum pakai jilbab Tapi dia jaga harga dirinya Saya zaman di SMA kan belum ada jilbab Kawan saya kalau jatuh balpoinnya Kan dah pakai jilbab Dia pegang dulu ini Lalu dia pegang roknya dibawa Baru dia dong kok Dulu 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 Sekarang cewek Dia sengaja memang itu Pakai tipis Kecil Jalan dia mau tabrak kita Hancur Maka kalian akhwat Yang datang disini Pengajian selama 3 hari 3 malam Tolong selamatkan Saudara-saudara kalian Akhwat-akhwat Supaya mereka tidak pakai begitu Kalian tularkan itu jilbabmu Kepada saudara-saudara muslimah Jangan kau biarkan mereka Dakwai mereka Dia mau dengar atau tidak Kewajibanmu sampaikan Soal diamalkan Burusan lain